Di masa lalu, proses menjadi penguasa tidaklah instan. Karena itu, penobatannya pun menjadi suatu hal penting yang bukan sekedar seremonial. Penobatan penguasa pada masa Hindu-Buddha tercatat dalam sejumlah prasasti. Dalam prasasti-prasasti Majapahit Akhir, disebutkan ada berbagai simbol kebesaran yang diserah terimakan dalam acara penobatan raja. Beberapa di antaranya adalah terompah, lancana, payung, dan tombak. Terompah adalah alas kaki atau wujud telapak kaki seorang raja. Dalam beberapa cerita klasik seperti Ramayana, gambarkan ketika Rama menitipkan kekuasaan pada adiknya, dia hanya meninggalkan alas kakinya. Itulah mengapa dalam prasasti terumah negara, terdapat cap kaki raja. Sementara itu, lancana merupakan tanda khusus dari penguasa, biasanya berbentuk cin-cin stempel. Pada masa kadiri, masing-masing penguasa punya lancana berbeda. Penobatan penguasa baru bukan hanya soal seremonial. Pengangkatan raja baru merupakan wujud komitmen dari raja pengganti, termasuk kesinambungan program terdahulu, rencana ke depan, dan legitimasi kekuasaan. Kesinambungan kebijakan biasanya berupa pengembangan dari program penguasa yang lalu. Misalnya, doktrin Hamukti Palapa yang dideklarasikan Gajah Mada, Patih Kerajaan Majapahit. Doktrin itu berasal dari doktrin Ratu Majapahit, Tribuwana Wijaya Tungadewi, yang merupakan ibu Hayamuruk. Saat Raja Hayamuruk berkuasa menggantikan ibunya, doktrin politik itu pun diteruskan. Contoh lain dilakukan Kertanegara Raja Singasari. Dia mengembangkan program raja terdahulu. Jaya Wisnu Wardana memberiat mengintegrasi seluruh Jawa dalam Cakrawala Mandala Jawa. Kertanegara kemudian memperluasnya menjadi Cakrawala Mandala Dewi Pantara, namun cakup wilayah lebih luas. Layaknya penyampaian visi-visi pejabat di masa kini, doktrin para raja biasanya sudah disampaikan ketika penobatan raja dilakukan. Yang lebih penting, raja-raja di masa lalu harus melalui suatu proses magang agar bisa menjadi penguasa. Biasanya putra atau putri makota akan ditempatkan terlebih dahulu di daerah fasal. Mereka akan menjabat sebagai raja muda atau yang biasa disebut raja kumari, yuwa raja atau kumara raja. Hal ini dilakukan karena sebelum menjadi raja, mereka butuh restu dari raja terdahulu dan juga dari Dewan Penasihat atau Puruhita. Setelah penobatan, penguasa baru biasanya akan mengirimkan kabar ke wilayah luar kekuasaannya. Ia akan menyirim utusan ke wilayah-wilayah lain untuk memberitahukan adanya perubahan penguasa.